Berhasil mengembangkan kelompok sadar wisata atau pokdarwis di lingkungan masyarakat. Masyarakat RT3 Kelurahan Kenali Besar siap bersaing menjadikan lingkungan masyarakat tempat rekreasi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Untuk menciptakan komunitas belajar masyarakat yang mandiri sehingga tidak ketergantungan dengan pihak-pihak lain dan berdaya saing tinggi. RT3 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo berhasil mengembangkan kelompok sadar wisata atau pokdarwis di lingkungan masyarakat yang telah disulap menjadi tempat rekreasi dan dengan demikian potensi pemancingan serta bertani dapat dioptimalkan. Selain merupakan salah satu program kreativitas masyarakat, dengan adanya pokdarwis di Kenali Besar, masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai pengembangan potensi wisata melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan. Ketua RT3 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo, Asep Kastaman mengatakan, di dalam pokdarwis terdapat berbagai macam program sebagai upaya pemberdayaan, yaitu pembuatan gubuk wisata berupa greenhouse atau kebun bibit desa, demplot dan pembinaan penyuluhan bibit dari PPL, kolam pemancingan, pembuatan ratusan pohon hias yang diberi kain berwarna, lampion, kerja bakti bersih, membuat saung macakal mandiri cerdas kreatif dan loyalitas. Asep menambahkan, saung macakal ini merupakan tempat masyarakat beraktivitas, seperti dijadikan tempat berkumpul, digunakan untuk acara ceramah, praktik langsung, dan forum group discussion atau FGD, yang termasuk dalam tahap prapelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan tindak lanjut, merupakan bantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Cambi. Asep menambahkan, pokdarwis ini juga merupakan kreativitas masyarakat yang terbentuk sejak bangkit berdaya pada tahun 2017, yang berupa pengecoran jalan, perbaikan parit, dengan swadaya masyarakat RT3 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. Selanjutnya, Kampung Bantar tahun Juli 2018, masuk nominasi berupa sayur-sayuran, bersih, aman, tertib, dan pintar. Salah satunya pemanfaatan lahan tidak produktif menjadi produktif dan tertib administrasi. Pada tahun 2020, terbentuk kelompok wanita tani atau KWT Geria Kenali Asih. Selanjutnya, pada 2021, terbentuk kelompok budidaya ikan macakal atau pokjakan. Setelah terbentuknya macakal, merupakan saung inspirasi, RT3 membentuk kelompok budidaya ikan, berakta notaris, dan selain itu, RT3 Kelurahan Kenali Besar juga telah menggelar wisata memancing, yang diikuti masyarakat RT3, 2, dan RT4 Kelurahan Kenali Besar. Menariknya, pada 2022-2023, kelompok sadar wisata Geria Kenali Asih Pogdarwis menjadikan rawa-rawa menjadi taman wisata agrobisnis, wisata alam, wisata pengelola kolam, wisata kreativitas Saung Segitiga, dan wisata kreativitas. Ya, kampung wisata Geria Kenali Asih yang bimbingannya dari Dinas Pakliwisata dengan nama Pogdarwis, kelompok sadar wisata Geria Kenali Asih. Sudah berapa lama nih Pak? Kalau SK-nya dari Pak Lurah, kebetulan ini Pak Lurah kami, tanggal 1 September, mulai bekerjanya 3 September, ke satu bulan setengah siang malam. Beni Setiawan, Lurah Kenali Besar, memberikan dukungan terhadap masyarakat, dan berharap kedepannya masyarakat dapat lebih maju serta mandiri. Dukungan kepada masyarakat itu lebih kepada motivasi ya, kepada masyarakat untuk terus meningkatkan gotor royong, kerjasama, karena semua ini, jujur saja mbak, ini semuanya adalah berkat dari swadaya masyarakat. Murni, pure swadaya masyarakat yang bergotor royong, menginginkan wilayah daerahnya, wilayah etenya menjadi lebih baik lagi, dan terus membaik untuk ke depannya. Seperti itu.